Apakah kalian tahu, Jawa Barat dulu punya negara sendiri, yaitu negara Pasundan? Negara Pasundan memiliki dua aliran yang berbeda, yaitu negara Pasundan yang didirikan Kartalegawa dan negara Pasundan yang didirikan Raden Arya Wiranata Kusuma. Perbedaan keduanya sangat signifikan. Negara Pasundan versi Kartalegawa dari golongan federalis kurang didukung oleh tokoh-tokoh Pasundan, sehingga tidak berjalan bahkan runtuh dalam hitungan bulan. Berbeda dengan negara Pasundan versi Wiranata Kusuma, yang cukup sukses karena melibatkan tokoh-tokoh Sunda dalam konferensi. Wiranata Kusuma tidak memiliki tujuan khusus untuk membentuk negara Pasundan, melainkan strategi politik agar Pasundan tidak terpisah dari Indonesia. Bahkan terpilihnya Wiranata Kusuma sebagai presiden Pasundan mendapat restu dari Soekarno.